Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu sekalian, ngantuk apa semangat? Ngantuk, ayo kita bangun dengan acara tepuk pramuka! Mantap, nah beda-beda ya itu generasinya, mantul. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin mengucapkan selamat karena perjuangan Bapak Ibu yang luar biasa Akhirnya tercapai, informatika ada kembali di dunia pendidikan kita. Itu yang pertama, apresiasi dari kami. Yang kedua, nah sekarang tantangannya. Jadi lembaran buku memperjuangkan informatika selesai, nah sekarang yang kedua, mengisinya. Nampaknya itu jauh lebih sulit kalau kita lihat secara sungguh-sungguh. Saya lebih ingin banyak berdiskusi, tapi saya akan kasih dua pandangan besar. Kalau Bapak Ibu saya tanya, terlepas dari KI dan KD yang sudah didefinisikan, kalau saya boleh tanya dengan Bapak Ibu dan Bapak Ibu jawab secara jujur, sebenarnya peran guru TIK itu adalah mempromosikan atau menjalankan yang mana? Pilih salah satu ya. Learning IT atau IT for learning? Pikir dulu. Tugas kita itu untuk learning IT atau IT for learning. Yang mana? Yang kedua? Nah, itu salah satu yang miss-nya kita. Menurut saya tugas ada dua-duanya. Ada pilihan ketiga, dua-duanya benar. Kenapa? Karena IT for learning itu sudah menjadi tugas semua guru, bukan saja guru TIK. Semua guru di seluruh dunia, tugasnya sekarang, learning dengan menggunakan IT. Itu keniscayaan. Apa bedanya dengan guru TIK? Anda punya fungsi satu lagi, Anda juga harus learning IT. Kalau enggak istilah informatika menjadi tidak ada arti. Tadi sudah sampaikan Pak ya, itu informatika itu ada aksiologinya, ada epistemologinya, bahwa itu sebuah rumpun ilmu tersendiri. Sama seperti matematika, biologi, kimia, ada satu yang namanya informatika. Nah, saya akan belah satu persatu, supaya nanti Bapak-Ibu bisa pulang dan mulai menjalankan jurninya masing-masing. Kita mulai dari IT for learning. Memakai IT untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Tolong dijawab dengan jujur. Berapa persen dari materi ajar Bapak-Ibu yang tidak ada di Youtube? Tolong dijawab ya, berapa kira-kira. Berapa persen dari materi ajar Bapak-Ibu yang tidak ada di Youtube? 0 persen, bagus, ada masukan satu, ada lagi. Jujur. Saya tanya balik ya, Bu, yang 0 persen, Bu, ya. Kalau semua ada di Youtube, mengapa kita ngajarin yang sama? Tolong direnungkan, betul ya, Bu, ya? Bu, kalau Ibu lihat tadi yang di Youtube, mengajarnya lebih menarik kita atau yang di Youtube? Kalau gitu, gak bisa nanya kita. Kita harus tanya dengan peserta didik. Tanya peserta didiknya, mana lebih menarik mengajarnya, mana lebih masuk kita yang ajar atau dia yang lihat di Youtube? Kenapa demikian? Oleh karena itulah ada istilah baru yang keluar, yang harus kita sama-sama pelajari dan tidak usah khawatir, ini belajarnya sama-sama seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia saja. PGRI Learning Center itu sudah didatangi dari Malaysia, dari Eropa, dan lain sebagainya. Kenapa? Belajar sama-sama mengenai itu. Kenapa? Kenyataannya, dari SD sampai perguruan tinggi, materi ajar, ada semua di internet. Dan bahkan, yang di internet itu, jauh lebih menarik daripada kita yang mengajar. sehingga peserta didik kita, lebih menikmati di sana. Kalau gitu, peran kita apa? Oleh karena itu, ada satu ilmu baru Bapak Ibu, yang mari kita pelajari sama-sama, saya pun juga baru belajar, yaitu ilmu yang namanya cyber pedagogi. Pedagogi cyber. bagaimana cara kita mengajar, di saat semua bahan yang mau kita ajarkan, sudah ada di dunia internet. Itu ilmu yang tidak mudah. Tapi kalau Bapak Ibu menguasai, akan menjadi luar biasa, anak-anak kita itu. Saya kasih contoh. Waktu saya dulu, masih kecil, guru saya itu mengambil kapur, menulis kapur di papan tulis, dan kita ikut menulisnya, karena tidak ada sumber yang lain, yang bisa saya dapat, kecuali dari bukunya Bapak Ibu itu. Makanya Bapak Ibu karena bukunya cuma satu, ditulis di papan, dan kita menyalin semua. Karena saya tidak bisa mendapatkan dari manapun. Tapi sekarang sudah berbeda. Yang mau kita tulis, sudah ada duluan. Anda bisa bayangkan, kalau siswa kita, sudah melihat duluan, sebelum kita nulis. Bisa-bisa, kita dibully, kan begitu. Sudah banyak cerita-cerita yang seperti itu. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu saya selalu mengatakan, bahwa, murid-murid kita bisa lebih pintar dari kita. Tapi kita lebih bijaksana, dari mereka. Tahu kenapa? Karena mereka belum pernah tua, kita pernah muda. pasti kita lebih bijaksana. Jadi kita harus belajar, bagaimana caranya membuat tugas, yang jawabannya, belum ada di internet. saya masih melihat banyak guru yang ngasih tugas, guru sejarah, ngasih tugasnya itu adalah, tolong bikin ringkasan kehidupan Pangeran Diponegoro. Dikasih waktu seminggu. Anak-anak sekarang, senang. Dia buka Google, dia tulis, sejarah, Liwayat Hidup Pangeran Diponegoro. Keluar, 3.700 jawaban. Terus mereka bagi-bagi, kamu yang ini ya, kamu yang ini ya, biar gak sama. Kalau Bapak Ibu memberikan soal itu, anak-anak tidak berpikir, mereka langsung copy-paste. Kita bingung menilainya. Masih banyak guru-guru, yang memberikan tugas, clipping. Bikin clipping dinosaurus. Wah, senang anak sekarang. Dia buka Google, dia tulis dinosaurus, keluar 7,9 juta gambar. Mereka bagi-bagi, supaya gak sama. Taruh di PowerPoint, ngeprintnya, kalau gak disnappy, disetubur, bagus semua. Kita bingung nilainya. Mereka tidak berpikir. Kita harus cerdas, dalam memberikan soal. Saya kasih contoh, dalam cyber pedagogi, soal sejarah, saya ubah menjadi begini. Anak-anak, masing-masing, silahkan pilih, 5 pahlawan nasional, yang Anda kagumi. Tapi tidak boleh ada satu anak, yang pahlawannya, 5-5-nya sama. Jadi 3 boleh sama, 4 boleh sama, 5-5-nya gak boleh. Setelah mereka pilih, soal kita simple saja. Ya, menurut pengamatan Anda, dari 5 pahlawan yang Anda pilih, siapa yang paling merepotkan Belanda? Itu saja. Silahkan cari jawabannya di internet. Tidak akan pernah ada. Betul ya? Tapi untuk menjawab itu, mereka harus ngapain? Baca. Baca berapa buku? 5. Emang kalau baca buku bisa jawab? Gak bisa. Harus ngapain? Mengkomparasi, imajinasi kayak apa sih merepotkan Belanda itu? Nanti kalau keluar jawabannya pun, harus argumentasi sama teman-teman yang lain, yang menyatakan tidak sama. Saya tidak peduli Bapak Ibu mana pahlawan yang merepotkan, tapi proses bagaimana mereka membaca, mereka membandingkan, mereka berargumentasi, mereka mendengarkan orang lain berbicara, melihat pendapat orang lain, itu ilmu hidup yang dibutuhkan. Nah, jadi kayak gitu-gitu Bapak Ibu kita bikin. Saya yakin Bapak Ibu, canggih yang begini-begini. Jadi bikinlah soal yang aneh-aneh. Siapa bilang? Orang tua SMP, SMA itu mengeluhnya begini. Anak saya itu kalau sudah SMP sama SMA, susah diajak kumpul keluarga besar. Benar ya? Mau main sama temannya semua, paling males. Padahal kita kan senang kalau kumpul keluarga besar, ini anakku sudah besar gitu kan. Kita kasih soal yang membuat mereka senang kumpul dengan keluarga besar. Gimana caranya? Pakai IT. Buka Microsoft Excel. Isi daftarnya itu. Apa yang diisi? Ini adalah soal matematika statistik. Kumpulkanlah 50 KTP dari saudara keluarga dekat. 50 KTP dari keluarga, famili dekat. Kemudian 50 KTP itu ditulis di kolomnya Excel. Nama, agama, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Karena pertanyaannya adalah, pada tahun 2030, berapakah anggota keluarga Anda yang akan menjadi pemuda menurut Undang-Undang Kebubudaan Republik Indonesia? Bagaimana cara mereka jawab? Terpaksa mereka ngitung, diurangi tanggal akhir, mereka bikin formula. Terus yang namanya pemuda menurut Undang-Undang, umur berapa? Gak tahu kan? Ya baca Undang-Undang Kebubudaan. Lebih keren lagi, seandainya 10% dari anggota keluarga Anda yang masih jomblo menikah di tahun 2015, kira-kira tahun 2030, berapa jumlah keluarga itu? Bapak Ibu saya tanya, emangnya dapetin KTP dari saudara yang kita gak pernah ketemu? Gampang! Dia akan telpon, pasti kalau pamannya, tante, om deket sih dapet. Tapi ketika dikumulin, cuma 20, 30. Dia harus nelpon kakak iparnya, dia harus nelpon tante dari cucu, adik neneknya. Gimana caranya supaya mau ngasih KTP? Mereka harus belajar komunikasi. Mereka harus bernegosiasi. Harus sopan pekenalan sama tante yang gak pernah ketemu itu. Dari situ dia belajar ilmu hidup, bukan hanya matematikanya, bukan hanya statistiknya. Nah, itu yang dimaksud Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam learning pedagogy, IT itu adalah untuk membantu, memfasilitasi proses pembelajaran. Tidak harus selalu pakai animasi, tidak harus selalu pakai 3D, virtual reality yang canggih-canggih itu, tapi itu tadi, contoh-contoh yang simple. Saya berulang kali mengatakan, Bapak Ibu, saya pernah terkagum-kagum dengan anak kelas 5 SD. Masih ingat soalnya apa yang saya kasih? Saya cuma bilang sama anak 5 SD, kumpul sama Papa Mamamu, sama Ayah Bundamu, sama Bapak Ibumu, sama-sama browsing internet, lihat itu dinosaurus, kemudian klasifikasikan, menurut kamu dan kedua orang tuamu. Saya kira mereka bingung, anak kelas 5 SD, seminggu kemudian pada rebutan, pengen jawab. Yaudah cewek duluan, siapa kamu? Dewi, Pak aku sudah lihat sama Papa Mamaku, ternyata dinosaurus cuma dua jenisnya, yang jahat sama yang baik. Ini pasti aliran Jurassic Park, Bapak Ibu sekalian. Mereka berdua, bertiga, nonton Jurassic Park, ini baik, ini jahat. Jadi klasifikasi dinosaurus cuma dua, yang baik dan yang jahat. Eh anak yang lihat itu bilang, salah Bu, Dewi salah, yang benar tiga. Aku sudah lihat sama Papi Mami, dinosaurus itu tiga, yang hidup di darat, hidup di laut, dan hidup di udara. Ini Papa Mamanya pasti aliran Antimo. Betul ya Bapak Ibu ya? Sementara yang satu lagi bilang, bukan tiga Pak, empat. Apa itu empat? Dinosaurus yang kaki dan tangannya di lantai, kakinya di lantai, tangannya di atas, tangannya, apa tangannya di lantai, kakinya jengkering-jengkering di belakang, sama yang empat-empatnya di atas, alias terbang. Bapak Ibu, saya gak peduli mana yang benar. Tapi bagaimana mereka berkomunikasi dengan ayah ibunya, berdebat, sampai akhirnya membuat suatu klasifikasi, itu ilmu hidup yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Saya sudah melihat di sini banyak muka-muka iseng, ya silahkan, mulai bikin yang seperti itu. Kalau ditanya, best practice saya, yang berhasil menyatukan kurikulum 2013 yang tematik itu, adalah dari seorang guru muda di Yogyakarta, yang memberikan soal yang menurut saya luar biasa, dan mereka presentasi waktu itu di depan dewan guru, soalnya simpel, tapi anak SD sampai SMA, sampai kuliah, bingung jawabnya. Tahu apa soalnya? Menurut Anda semua, seperti apakah bentuk rambut pangeran di Ponegoro? Ini dari seorang guru di Yogyakarta. Juaranya adalah anak SMP kelas 2. Di depan dewan juri yang adalah guru-guru, dia mengatakan, kesimpulan kami bertiga, setelah melakukan riset, rambut pangeran di Ponegoro adalah bergelombang sebahu hitam kecoklat-coklatan. Gurunya nanya kan, loh kamu kok bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Apa alasannya? Dia jawab, bagus sekali pertanyaan ibu. Ini anak-anak ini, anak SMP kelas 2. Waktu saya dikasih soal mencari rambut pangeran di Ponegoro, kami tulis tulisan pangeran di Ponegoro di internet. Keluar 3700, semuanya menggunakan sorban. Tapi kami bertiga tidak putus asa, kami cari siapa bapaknya dan siapa ibunya. Kemudian kami ketemu nama bapaknya dan nama ibunya, kemudian kami cari foto bapaknya dan foto ibunya. Ibunya ketemu foto rambutnya lurus panjang, bapaknya rambutnya keriting bergelombang. Menurut hukum Mendel dalam pelajaran biologi, rambut lurus ketemu rambut bergelombang. dan lapan puluh persen bergelombang. Ini anak kelas SMP kelas 2. Ditanya balik. Terus tahu dari mana? Kenapa hitam ke coklat-coklatan? Dia bilang, Pak, kami mempelajari perang di Ponegoro. Oke, tahun berapa? 16.25. Kita lihat petanya perjalanan perang Pangeran di Ponegoro. Dan di internet itu ada untuk mengetahui pada saat itu suhu di bumi berapa derajat. Oke, dia pelajari suhu bumi berapa derajat dan perjalanan perangnya di mana saja. Ada yang di lapangan, ada yang di hutan dan lain sebagainya. Kemudian kami mempelajari bahan sorban itu dari apa. Dan ternyata itu seperti kain kafan yang ada pori-pori 0,01 milimeter. Ketika Pangeran di Ponegoro setiap kali memakai itu, dan dia perang menggunakan sorban, itu kan matahari memancar dari atas. Dan pasti yang lewat dari pori-porinya itu membakar bagian tubuh tertentu, atau bagian rambut tertentu. Itulah yang terbakar menjadi warna coklat. Dan pasti itu terus yang terbakar. Kan gak mungkin lagi perang masak ramas, kan gak mungkin. Jadi itu kena terus menjadi coklat. Jadi pasti yang terbakar berwarna coklat. Nah terus tahu dari mana? Sebahu. Bagus, Bu, pertanyaannya. Kalau pendek gak disorban, Bu, katanya begitu. Bapak-Ibu sekalian, lihat baik-baik. Dua tahun setelah lomba itu, kemudian ada pertunjukan Pangeran di Ponegoro, di Taman Ismail Marzuki, yang jadi tokohnya adalah penari terkenal kita, Pak Sardono. Dan lihat bagaimana dia berlaku sebagai Pangeran di Ponegoro. Rambutnya segini bergelombang hitam ke coklat-coklatan. Saya gak tahu memang karena ide dari anak ini, atau kebetulan sama. Sekali lagi saya gak peduli rambutnya kayak apa, Bapak-Ibu. Tapi dia belajar biologi, tiba-tiba dia belajar geografi, tiba-tiba dia belajar kimia. Itu maksudnya lintas mata ajar. Oke? Selesai bagian pertama, tugas Bapak-Ibu cyber pedagogi. Bagaimana IT bisa membantu kita untuk belajar supaya lebih menarik, lebih keren, dan lain sebagainya. Bahan di Youtube lebih banyak, senang kita, Bu. Kasih aja tugas mereka senang. Itu tadi, biarkan mereka eksplorasi. Yang kedua yang lebih susah, Bapak-Ibu. Kita harus learning IT. Informatika, dulu saya pernah presentasi kurang lebih satu tahun yang lalu kepada Bapak-Ibu sekalian. ada satu hal dalam informatika itu yang kalau kita pelajari sungguh-sungguh, itu bisa memberi bekal kepada siswa kita dalam sejumlah hal. Pertama, kalau kita pelajari ilmu informatika dengan benar, bayangin Pak, ilmu informatika itu cuma belajar bilangan dasar dua. Bukan cuma nol dan satu. Hasilnya seperti ini sekarang. Bumi menjadi modern kayak begini. Ilmu dasarnya cuma nol dan satu. Sehingga kalau Anda mempelajari informatika benar-benar, maka Anda bisa menularkan ilmu Anda supaya anak-anak didik kita kompetensi logikanya menjadi tinggi. Matematika mengajarkan berhitung disiplin dalam berpikir. Tapi informatika, logic is number one. Kedua, logic yang dihubung-hubungkan dari satu menjadi satu lain menjadi sifatnya apa? kita mengajarkan siswa kita berpikir secara algoritmis. Berpikir algoritmis itu adalah berpikir yang runtut. Jika begini, maka begini. Jika tidak begini, maka begini. Itu akan sangat membantu hidupnya nanti dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Logic, algoritmis. Yang ketiga, mengajarkan kepada anak-anak kita berpikir itu harus sistematis. Silahkan belajar program. Kalau programnya ada error sedikit, tidak bisa di-compile. Program berhitung dicoba hasilnya salah. Karena Anda membuatnya tidak sistematik. Banyak generasi kita sekarang yang berpikir itu loncat-loncang. Berpikir tanpa logika. Berpikir tanpa runtutan yang jelas. Hidup di negara yang sangat heterogen seperti Indonesia ini, kalau tidak berpikir sistematik, akan sulit bagi kita untuk bisa menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, di IT itu diajarkan pula berpikir holistik. Karena di dalamnya isinya apa? Ada hardware, ada software, ada infoware, information ya, brainware, networkware, underwear, wear, banyak banget itu istilahnya. Artinya apa? Sistem itu bekerja satu dengan yang lainnya secara utuh. Tidak bisa hardware diambil sendiri jadi sesuatu, software diambil sendiri jadi sesuatu, brainware diambil sendiri, tidak bisa. Bahwa semuanya harus ada people, process, dan teknologi. Kita berpikir secara utuh, holistik, tidak sepotong-sepotong. Banyak masih kita yang berpikir sporadis, sepotong-sepotong. Dan yang terakhir, yang kelima, kita bisa membantu siswa kita untuk belajar secara empiris, berbasis data. Sangat berbahaya mengambil keputusan berbasis perasaan. Sangat berbahaya mengkaji sesuatu berdasar gut feeling. tapi data akan sangat membantu kita untuk bisa menyelesaikan masalah secara baik dan benar. Jadi kalau kita belajar informatika pada saat yang sama, maka kita juga bisa menggunakan ilmu itu untuk kehidupan kita selain dan bisa menularkan ke para siswa kita. Om Jai sudah menyediakan tempat sarana untuk kita sama-sama bisa belajar itu. PR kita cuma satu. Gimana caranya guru-guru TEIKA seluruh Indonesia ini bisa belajar secara cepat dan masif. Secara cepat dan masif. Sudah ada jawabannya yang namanya MOOC. Pernah dengar MOOC? Massive Open Online Course. Bapak Ibu kalau punya ilmu simple aja. Saya senang untuk guru-guru TEIKA yang kalau ada ilmunya langsung ambil handphone langsung ngomong sendiri taruh di Youtube. itu masuk surganya agak gampang itu. Karena sudah memberikan sesuatu. Jadi kalau kita lihat sekarang tantangan kita Pak Om Jai kalau kita tulis guru TEIKA Indonesia enter di Youtube keluarnya berapa juta posting. Karena kalau masing-masing dari Bapak Ibu menyumbangkan apa yang Anda miliki kita secara bangsa bisa sama-sama memperoleh manfaat dalam waktu cepat. Tapi kebanyakan kita itu senangannya adalah menyimpan yang kita miliki ke dalam hard disk kita. Tidak kita share. Makanya secara negara kita lambat kata kita lebih sering download daripada upload. Dalam hal materi pembelajaran. Oleh karena itu mari kita gerakkan sama-sama upload rame-rame ilmu yang ada kita miliki. Karena kita gak tahu apa yang terjadi dengan kita besok. Saya punya guru yang luar biasa sekali setiap kali dia ngajar kita selalu menulis mencatat eh besoknya dia stroke. Dan dia lupa semua yang pernah ilmu yang dia miliki. Dan kami semua menyesal kenapa waktu dulu dia pinter ngajar kita tidak kita rekam. Kalau aja kita rekam maka kita bisa menikmati itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu berkreasilah dengan IT is unlimited is a limitless opportunity. Ada yang nanya ke saya Pak Eko bisa gak IT menghilangkan bully di sekolah? Saya mikir satu dua hari ternyata bisa mengurangi bully. Gimana caranya? Yang namanya bully kan kelas tiga bully kelas satu biasanya ya SMP atau SMA gampang aja. Anak kelas tiga pelajaran bahasa Indonesia kasih tugasnya simple. Pura-pura lah jadi apa pura-pura lah jadi pembawa berita TV One atau Metro. Ini bahannya kemudian Anda naikkan ke Youtube. Nanti yang menilai adalah teman-teman di sekolah ini. Bukan Bapak Ibu Guru yang menilai. Nilai Anda tergantung berapa banyak ini dibandingkan dengan ini. Kira-kira adik kelasnya yang sering dibully begini atau begini ngasihnya? Pasti begini. Begitu saya coba di satu sekolah saudara-saudara sekalian tiba-tiba hubungan kelas tiga dan kelas satu menjadi baik sekali. Kelas tiga nanya ke kelas satu kamu sudah makan di kantin belum hari ini? Ayo kakak antarkan kakak beliin itu artinya lagi ada tugas. Jadi Bapak Ibu lama-lama mereka juga mengerti bahwa satu musuh terlalu banyak dengan seribu kawan masih kurang. Jadi Bapak Ibu IT itu tidak linier tapi banyak bisa pakai untuk proses pembelajaran secara formal non-formal maupun informal. Selamat untuk Bapak Ibu sekalian mari kita sambut kehadiran mata jat informatika ini dengan penuh sukacita riang dan bagaimana kita bisa membuat media sosial sebagai tempat kita untuk bersukacita. Selama ini media sosial yang kita omongin murung terus itu ya padahal kalau media sosial kita pakai untuk yang hebat-hebat asik jadinya nanti. Indonesia kebanyakan hoax karena kebanyakan kita jarang taruh yang bagus-bagus di sana. Ibu-ibu yang senang masak resepnya taruh di sana sehingga banyak yang bisa menikmati. Bapak-bapak yang sudah kena asam urat tapi ada masakan yang bagus dan enak tidak mengganggu asam uratnya posting di sana. Kalau makin banyak media sosial itu dengan hal yang positif orang searching yang negatif-negatif akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau negara lain bingung masalah media sosial sebagai pendidik kita pakai media sosial untuk belajar. Kita pakai media sosial untuk menyebarkan ilmu sebanyak-banyaknya. Sekian dan terima kasih. Ya sekali itu butang untuk Prof Eko Indracit ya. Terima kasih.